Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selamat malam Pak Budiwaseso Selamat malam Pak Budiwaseso Pak Budiwaseso, Anda saat ini resmi menjabat sebagai kepala BNN yang baru Tapi ini ada sejumlah suara yang sudah meragukan Pertama karena gaya Anda yang sebelumnya saat menjabat sebagai kabar reskrim yang agresif dan tanda kutip bikin gaduh Kemudian Anda juga belum pernah berada di unit narkoba sebelumnya Pak Bagaimana Anda menjawab keraguan dan juga pendapat ini? Ya yang pertama saya akan di kepolisian sudah 31 tahun ya Tentunya pernah beberapa kali mimpin di kesatuan di kepolisian ini Dan juga menangani masalah narkoba Jadi yang terakhir pun saya kabar reskin juga memimpin masalah direkturat 4 yang khusus menangani masalah narkoba Jadi keraguan itu saya kira ya kalau berdasarkan pengalaman atau saya dianggap tidak pernah dinasti narkoba Saya kira juga tidak ya Artinya ya nanti silakanlah masyarakat yang melihat dan menilai bagaimana saya nanti bekerja di BNN ini Pak Budiwas itu seperti singkatan nama Anda juga ya Pak Buas gitu Apakah Anda juga akan tetap garang dan buas dalam memberantas narkoba seperti yang Anda juga sempat lakukan pada saat Anda menjabat sebagai kabar reskrim? Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Bahwa negara kita ini sudah darurat dalam karen darurat narkoba Artinya kita harus menyelesaikan ini secara serentak bersama-sama Bersimultan dengan aparat penegak lainnya ya Yang berkaitan dengan penegakan hukum masalah narkoba Artinya BNN ini juga bersinaki dengan Polri Kalau perlu juga dengan Denny ya Termasuk dengan seluruh masyarakat lah besar masyarakat ya Karena penanganan narkoba ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh BNN itu sendiri Pak Buas Anda ini statement Anda saya kutip bahwa Anda ingin cepat Karena penanganan narkoba harus dengan semangat dan agresif Bagaimana Anda mendeskrisikan semangat dan juga agresif ini ala Anda nih Pak? Ya tentunya kita lihat data semakin tahun itu pengguna narkoba semakin meningkat ya Bukan semakin menurun Ini tentunya ada yang perlu kita evaluasi ya Dan saya kira penanganan narkoba tidak bisa menunggu ya Memang harus perlu bersinergi dan memang juga perlu agresif ya kalau menurut saya Jadi penanganan ini harus cepat ya Tidak lagi kita harus menunggu Oleh sebab itu saya kira perlu secara kita bersama-sama ya berkomit untuk memerangi masalah narkoba ini Tapi kan komitmen itu juga semua orang mengatakan itu Pak bersama-sama komitmen Tapi seperti Anda katakan bahwa angkanya juga tidak pernah turun Adakah gebrakan atau terobosan yang akan Anda lakukan? Ya saya kira kita lihat saja nanti Saya pasti akan membuat upaya-upaya untuk bagaimana kita menangani masalah ini dengan cepat Sehingga lebih efektif Sehingga apa yang sudah dicanakan oleh Presiden mengenai negara kita Sudah dalam keadaan darurat narkoba Segera bisa kita tanggulangi ya Artinya tindakan juga harus tegas Terhadap para pelaku-pelaku khususnya para bandar Dan mafia-mafia itu ya Saya kira tidak bisa lagi untuk kita berikan satu peluang Itu saya kiranya Pak Budi Waseso Ini saya juga mengutip tadi statement dari Kapolri Ada 38 jenis narkoba yang beredar di Indonesia Dan kemungkinan akan terus bertambah Indonesia bukan hanya menjadi konsumen Tapi sudah menjadi produsen Dan bahkan jadi jalur utama sindikat narkoba Bagaimana Anda memetakkan permasalahan yang ada di Indonesia Soal narkoba ini dan juga apa target Anda sebagai kepala BNN? Ya saya kan baru hari ini dilantik ya Baru evaluasi ke dalam bagaimana mengenai tugas-tugas saya Dan ke depan tentunya kita harus segera mengambil langkah-langkah itu ya Artinya sekarang jenis narkoba yang baru sudah beredar di negara Republik kita ini ya Bahkan sudah merusak generasi-generasi muda yang produktif Dan ini juga sudah ada sekarang jenis narkoba yang diperuntukkan kepada anak-anak di bawah umur Seperti contohnya seperti makanan, permen Ini juga sudah merupakan kandungan-kandungan narkoba yang disusupkan Atau diedarkan di kalangan remaja atau kalangan anak-anak di bawah umur Nah ini tidak bisa kita biarkan ya Harus segera kita mengambil langkah Karena ini tidak mungkin kita biarkan nanti akan berkembang Bahkan akan merusak generasi yang terbawah Saya kira ini negara juga tidak boleh membiarkan ini terjadi Oke, Pak Budiwaseso saya akan juga mengangkat soal ada rencana atau wacana Anda menghapus rehabilitasi Tapi Anda jawab usan jeda berikut ini Pak Budiwaseso tetaplah bersama kami Presiden kami akan lanjutkan Pak Budiwaseso Pak Budiwaseso Anda masih bersama kami di Prime Time News? Ya Ya, ada rencana atau wacana yang Anda kemukakan soal menghapus rehabilitasi Pak Budiwaseso Apa pertimbangan Anda mengeluarkan statement itu? Ya bukan berarti menghapus Itu kan undang-undang ya Dan kita harus dievaluasi mengenai undang-undang itu Jangan sampai undang-undang itu dimanfaatkan justru oleh para bandar yang bersembunyi terhadap korban ya Sehingga makin lama pengguna itu makin banyak ya Anda lihat memang terjadi di lapangan seperti itu Pak Budiwaseso? Bahwa undang-undang itu memang juga dipergunakan bandar untuk berlindung dengan memakai status pemakai? Ya, sekarang kan faktanya pengguna itu makin banyak ya Karena semua toh berharasan Kalau menggunakan narkoba nanti akan berlindung sebagai korban Sehingga dia tidak bisa dihukum bahkan nanti dikenakan rehabilitasi Nah ini kan yang harus kita evaluasi ya Bukan berarti dihapus Tapi aturan semuanya harus dievaluasi Efeknya apa itu tidak aturan itu? Kalau tidak ya harus kita lakukan perubahan-perubahan Saya kira itu cara pemikirannya ya Berarti dalam artian juga Anda Apa tidak meneruskan program atau pendekatan rehabilitasi yang digalakan oleh Kepala BNN sebelumnya? Ada juga target rehabilitasi 100 ribu pengguna narkoba setiap tahun ya? Ya tentunya yang sudah berjalan baik kita teruskan ya Yang masih tersendat-sendat kita lancarkan Dengan apa? Mengevaluasi tentunya ya Program itu bagus ya Tapi jangan sampai justru program yang bagus itu disalahgunakan Oleh sekelompok orang-orang yang berlindung dalam undang-undang itu gitu Saya kira itu yang maksud saya Ya, Pak Lalu bagaimana membedakan? Adakah kemudian dari kacamata Anda garis yang jelas antara itu bandar atau penjual Dan juga ini adalah pemaka yang bisa memang ternyata direhabilitasi? Ya memang itu nanti harus melalui proses ya Makanya proses daripada persidangan Ya tidak terus kemudian Ya karena ini bisa dimanfaatkan juga Oleh oknum-oknum yang pada akhirnya bandar pun bisa dikatakan korban ya Jika lah dia memang bisa bekerja sama dengan oknum petugas ya Nah ini yang kita hindari ya Oleh sebab itu menurut saya Pengguna pun tidak lepas dari tanggung jawab pidananya ya Justru nanti dia dibina di lapas itu sekaligus Dia melaksanakan rehab di lapas itu Juga jangan sampai nanti mereka di lapas itu bercampur Dengan para hukuman atau yang ada di lapas itu orang-orang yang bukan nari narkoba ya Sehingga nanti akhirnya malah program rehabilitasi itu tidak berjalan dengan baik Bahkan dia keluar dari lembaga itu malah menjadi bandar Malah berkembang dia bisa menjadi mafia Ya itu yang saya maksud Jadi saya ulang kembali bahwa ini tidak dihapus soal rehabilitasinya ya Pak Mungkin akan dievaluasi Karena ini kan amanat konvensi internasional yang sudah diadopsi oleh Indonesia Bahwa memang penyalahgunaan ini harus dicegah, dilindungi, bahkan dijamin loh Pak rehabilitasinya Betul, betul Tapi kan harus kita tetap evaluasi Efeknya kalau tidak nanti harus kita evaluasi Jangan sampai ini ada peluang Justru mungkin kita tambahkan dalam undang-undang itu Saya kira itu ya Pak Buas terakhir ini Anda sebagai kepala badan narkotika nasional Tapi tadi Anda tidak dilantik oleh Pak Presiden Sebagaimana pada umumnya Bagaimana perasaan Anda? Anda kecewa atau melihat ini sebagai hal yang lu meras saja? Tidak lah ya, tidak ada kecewa Siapapun yang melantik saya atas nama negara dan bangsa ini ya Atas nama pemerintah Berarti itu amanah sekalian resmi akan saya terima Dan saya akan laksanakan sebaik mungkin Baik, terima kasih atas waktu dan keterangannya Kepala BNN Komjen Pol, Budi Wasetho Selamat bertugas Pak Buas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!